Halo teman-teman, saya Tia Bobo Channel, bertemu lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara ekspor hasil edit video dari VN agar tidak pecah saat di-upload di WhatsApp atau ketika digunakan sebagai status WhatsApp. Namun sebelum kita ke tutorialnya, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Oke, yang pertama teman-teman pastinya sudah harus memiliki aplikasi VN ya teman-teman dan juga sudah memiliki projek yang telah di-edit. Kita akan buka aplikasi VN, kita lewati dulu iklan tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian kalian akan dimasukkan langsung ke studio atau beberapa projek yang sudah kalian edit. Nah, jika sudah ada projek yang siap untuk di-export atau di-simpan, silakan kalian buka ya. Ini adalah projek saya teman-teman ya, ini masih mentah ya. Tapi akan saya coba untuk eksport terlebih dahulu teman-teman. Nah, caranya teman-teman klik tombol yang ada di pojok kanan atas seperti ini teman-teman. Arah panah ke atas, kita klik seperti ini. Kemudian kita sesuaikan agar tidak pecah hasilnya. Resolusinya jangan terlalu tinggi teman-teman. Kalau kalian di resolusi 1440, itu akan terlalu besar dan akan di-compress oleh WhatsApp. Jadi, di sini kita harus menggunakan 720p teman-teman ya. Setelah itu, FPS-nya jangan 60 teman-teman. Tapi, FPS-nya harus di angka 30. Nah, kemudian bitrate-nya sebenarnya harus di angka 3,50. Tapi, karena di sini tidak bisa teman-teman ya. Nah, setelah 3,52 ini langsung ke 3,46. Jadi, di sini saya pakai 3,52 teman-teman untuk bitrate-nya. Jadi, resolusinya 720, FPS-nya 30, dan kemudian bitrate-nya 3,52 Mbps. Nah, setelah itu, kalian langsung saja klik centang yang ada di bawah sebelah kanan. Kita tunggu proses export-nya sampai selesai teman-teman ya. Kalian tidak boleh pindah ke aplikasi yang lain atau menutup aplikasi VN saat melakukan export video. Agar tidak gagal export videonya, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, berarti export kalian sudah berhasil, teman-teman ya. Dan kalian bisa langsung coba untuk bikin status WhatsApp dari video yang sudah kalian export atau yang baru saja kalian export. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe channel ini. Agar terus mendukung bobot channel, upload lebih sering lagi, teman-teman ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.